Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi di video kali ini aku mau membahas salah satu koin lagi sesuai dengan request-an teman-teman kali ini namanya adalah at musamila musamil moza 9722 Oke semoga video kali ini bisa bermanfaat ya jadi Bang koin Ata bagus nggak buat long-term nah video kali ini pertama-tama aku mau disclaimer dulu karena video ini bukan rekomendasi jual atau beli tapi disini aku akan kasih gambaran sesuai dengan perspektif aku pribadi Nah silakan teman-teman yang mau cek koin itu cek aja kue ke koin market cap disitu kalian bisa cari di menu search koin apa yang kalian mau ketahui disini kita akan membahas koin Ata atau dengan nama automata network jadi kurang lebih tampilan awalnya akan seperti ini kita Scroll ke bagian bawah disini kita mendapat beberapa informasi yang cukup penting tentang koin Ata ini what is Ata jadi automata ini adalah high performance compute protocol that m empowers web 3.0 application and business with privacy first high in high assurance and frictionless transaction jadi bisa dibilang ini adalah koin yang digadang-gadang sebagai salah satu compute protocol ya atau ya per dengan performa yang tinggi dalam hal perhitungan dan ini juga mendukung yang namanya web 3.0 ini bisa digunakan untuk aplikasi ataupun bisnis dan juga ini salah satu koin security karena disini dia mengandalkan privacy teman-teman Oke jadi itu sekilas nah dia bergerak di eh silika atau di blogginnya silika co-foundernya bersama bernama Seng Long Chow PhD blablabla nah disini kita bisa tahu nih siapa apa yang bikin koin ini terus apa yang membuat automata unik atau apa yang membuat automata unik jadi ini adalah salah satu koin dengan privacy service untuk divay and web 3.0 teman-teman harus tahu perkembangan kondisi saat ini koin koin divay decentralized finance itu lagi di ujung tanduk buktinya apa buktinya koin-koin divay lain seperti AAV kemudian banyaklah koin-koin yang berbasis divay decentralized finance itu lagi dikejar-kejar sama SEC jadi kepala SEC ini beritanya ya kepala SEC beri tanggapan soal divay peringatan potensi regulasi nah hati-hati buat teman-teman yang saat ini sedang akan atau berniat untuk invest di koin divay atas salah satu koin divay jadi disini si Gary Greg si Gary Gensler ini adalah orang SEC ya orang yang memang tugasnya untuk merancang regulasi daripada proyek-proyek divay jadi dia ini sangat mengetahui atau sangat mengerti bahwa kondisi decentralized finance itu tidaklah aman sebenarnya jadi yang mereka yang namanya SEC kan mereka pengennya semuanya itu diregulasi jadi semua hal yang berbau desentralisasi itu kayak alergi gitu loh jadi ini harus diatasi nih gimana caranya supaya tetap dalam pengawasan desisi nah si Gary Gensler itu bilang bahwa ada beberapa sorry ini hal terdesentralisasi namun memiliki beberapa aspek yang sangat terdesentralisasi terhadap beberapa kelompok yang tidak hanya menciptakan perangkat lunak namun mengajak orang-orang mempromosikan proyeknya jadi ini salah satu tangkapannya kemudian ini juga proyek divay ini sebenarnya sangat terdesentralisasi ada beberapa pebisnis dibalik proyek ini mereka harus terdaftar mendaftarkan diri dan bekerja sama dengan SEC untuk bergerak secara legal jadi bisa dibilang SEC ini kan security-nya Amerika nih jadi mereka nggak mau ada yang sembunyi-sembunyi dibalik SEC mereka mau semuanya terang-sembunyi terang-sembunyi terang diregulasi jadi kalau ada transaksi misalkan ada transaksi menggunakan koin ata yang sifatnya privacy mungkin itu adalah uang hasil pencucian pencucian uang nah itu tidak diinginkan jadi semuanya itu harus diawasi oleh security dan tentunya ini hal yang buruk untuk proyek-proyek defy itu kurang lebih teman-teman jadi teman-teman dari penjabaran saya tadi maksudnya sudah tahu kalau masa depan defy kedepannya itu bakalan kurang begitu baik apalagi mereka yang punya privasi karena yang privasi itu sudah pasti dianggap ilegal kalau dia mendaftarkan diri ke SEC otomatis sudah nggak privasi lagi jadi kegunaannya bisa dibilang sudah hilang makanya kemarin juga koin-koin kayak monero apa sih koin-koin yang yang sifatnya security yang sifatnya privasi itu bener-bener di delisting di banyak exchange jadi ini adalah salah satu konsekuensi juga teman-teman kalau teman-teman mau hold apa suatu hari nanti dia di di apa namanya di dikeluarkan dari exchange atau di delisting nah itu jadi ya jadi konsekuensi juga buat teman-teman nah itu sekilas aja dari pengamatan saya melihat kondisi dari defy sekarang yang belum teregulasi tapi hal ini akan berbeda ketika teman-teman itu invest di saat regulasi memang sudah berlangsung atau ya sudah dibuat lah bisa dibilang kalau si ata mau ikut regulasi mungkin dia nggak di delisting dan sebagainya jadi itu dari dari segi fundamental menurut saya masih kurang oke terus Oh ya kita jangan kesini dulu kita kesini dulu kita lihat suplainya dari atas sendiri dia nggak punya supply Max teman-teman bisa lihat di sini suplainya min artinya tidak ada batasan supply untuk si ata tapi untuk supply saat ini dia itu ada di kisaran 329 juta jadi lumayan banyak juga ya terus mungkin informasi yang kita bisa dapat di sini adalah pemegang koin atau kalau kita lihat dari beberapa Holdernya atau ini sebenarnya di cukup konsisten untuk jumlah Holdernya cuma teman-teman harus perhatikan di bagian bawahnya sini di sini ada address ada wallet yang punya kepemilikan atas sebesar 65% dari supply nya ini adalah bandar gede teman-teman hati-hati bandar gedenya masih punya banyak barang kalau atanya naik maka mungkin mereka akan berpotensi buat jualan cuma kita nggak tahu sih mereka jualan atau enggak cuman ini bandar gedenya ada artinya adalah meskipun koin ini sifatnya DeFi decentralized koin ini sebenarnya dimiliki oleh satu kelompok yang sangat dominan ini bisa menjadi satu indikasi juga yang kurang begitu baik tapi kita nggak tahu ekosistemnya ke depan seperti apa ya Nah terus juga ada salah satu juga yang punya kepemilikan 2 1,4 persen dan sisanya cukup banyak juga nih jadi bisa dibilang ada dua bandar besar di sini di koin ini nah gimana kalau dari segi pergerakan harganya kalau kita lihat dari segi volume atau nggak terlalu tinggi ya volume perdagangannya cenderung kecil dan juga pergerakan chartnya cenderung turun kalau kita lihat di time frame weekly saat ini sih dia udah create satu lower low baru dikisaran 0,09 by the way kita pakai chart atta USDT jadi teman-teman yang pakai fiat yang lain mungkin ada ata bid air kita nggak tahu itu menyesuaikan aja kita pakai yang USDT karena lebih universal aja nah posisi atas saat ini cenderung masih kurang begitu baik kenapa karena dia punya satu level resistance yang sangat kuat dikisaran 0,13 kalau Anda berhasil tembus level tersebut maka ada indikasi yang cukup positif lagi satu lagi teman-teman kalau kita concern secara teknikal kita harus ya hati-hati sama koin yang punya wig yang punya kaki atau yang punya ekor panjang-panjang kayak gini yang aku masuk ekor itu tiang-tiang kayak gini loh teman-teman teman-teman lihat chartnya ini ada tiang panjang yang panjang itu artinya ada yang namanya transaksi di sana jadi ada orang yang beli di harga sini ada juga orang yang jual teman-teman tapi dia closingnya atau tutup candle justru ada di bawah nah ini adalah salah satu koin pump and dump kalau kita sudah melihat chart dengan banyak ekor kayak gini berarti ini koin pump and dump dipermainkan oleh yang namanya market maker atau bandar karena secara kapitulasi kapitulasi market itu cenderung kecil jadi market capnya kecil sehingga dengan dana yang sedikit aja itu cukup menggerakkan market jadi itu tadi bandar besarnya yang kita mungkin sebut dia punya kepemilikan cukup banyak jadi dia lah yang memainkan harga makanya kalau teman-teman beli koin ini teman-teman lihat koin ini naik teman-teman beli hati-hati karena bisa dibanding penurunannya sangat signifikan loh jadi kalau kita lihat di temporary weekly ini ya kalau saatnya teman-teman beli dikucuk terus kalian dibawa turun diajak nyelam itu turunnya sampai min 44% teman-teman jadi itu udah sakit banget makanya hati-hati kalau teman-teman beli koin jangan teman-teman asal beli jadi teman-teman perhatikan ada week nggak yang panjang-panjang karena ini adalah salah satu indikasi bahwa koin itu suka pump and dump ini buktinya di temporary 4 jam dia pump and dump jadi gitu kalau teman-teman berniat untuk long invest seperti yang tadi di request ya apakah Arta cocok untuk long invest menurut saya pribadi kurang cocok dilihat dari beberapa fundamental seperti yang saya sudah sebutkan dia itu security hati-hati koin-koin security dan privasi terus juga dia defi yang mana regulasi dari defi belum secara teknikal juga saya kurang kurang suka sih trading di koin-koin pump and dump saya lebih suka mencari koin-koin dengan market cap yang besar karena bagi saya investasi itu lebih penting keamanan daripada return daripada kita ngejar keuntungan tinggi tapi resikonya cenderung tinggi juga saya invest 10 juta bisa jadi hilang karena ya bisa dibilang koinnya pump and dump mungkin kita beli di pucuk dan ternyata harganya dibanting daripada seperti itu mending cari koin yang fundamentalnya baik yang pergerakannya stabil yang market capnya besar karena itu cenderung lebih aman buat long invest nominasi mungkin Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, XRP, dan lain sebagainya pokoknya teman-teman cari di koin market cap teman-teman klik yang ini nantinya masuk ke koin market cap terus teman-teman disini akan temukan nih koin-koin besar dengan market cap yang besar ini market cap ya kapitulasi pasar nah ini market cap yang paling besar Bitcoin, Ethereum, kemudian ada BNB, Tether tidak termasuk dan juga USDT, USDC itu nggak termasuk ini ada USD juga nggak termasuk XRP yang seperti saya bilang tadi Dogecoin ini salah satu meme point hati-hati juga sama Dogecoin Cardano ya yang bagus Polygon, Polkadot, Litecoin, Shiba, dan lain sebagainya jadi itu nominasi-nominasi yang bisa teman-teman ambil jadi cari aja sekitar 2 peringkat ke-20 lah dari koin market cap itu paling nggak teman-teman bisa lah untuk long invest tapi teman-teman juga harus pelajari projeknya seperti apa oke mungkin sekian aja pembahasan untuk kata kali ini semoga bisa bermanfaat kalau ada koin lain lagi yang mau dibahas boleh tulis aja langsung di kolom komentar jangan lupa support channel ini ya caranya klik like, komen, dan juga subscribe oke sekian aja dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih